Pemirsa kecelakaan yang terjadi di dunia pelayaran, tak hanya kali ini saja terjadi. KM Lestari yang tenggelam di Selayar, Solusi Selatan bukanlah yang pertama. Sebelumnya sudah ada KM Sinar Bangun di Danau Toba dan dua speedboat yang tabrakan di Dunukan, Kalimantan Utara. KM Lestari Maju tenggelam di perairan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan pada selasa pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Kapal ini sedang berlayar menuju Kabupaten Selayar dan tenggelam diduga akibat lambung kiri kapal bocor. Saat kapal tenggelam, ada 139 orang penumpang dan membawa muatan motor 18 unit, mobil pribadi 14 unit, dan belasan mobil truk. Belum diketahui jumlah korban kapal, namun hingga kini tim Basarnas Kabupaten Bulukumba bekerja sama dengan petugas BPBD setempat, masih melakukan evakuasi. Sebelumnya, KM Sinar Bangun tenggelam pada 18 Juni lalu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat saat menuju tiga ras dari Simanindo. Setelah proses pencarian selama 11 hari, menggunakan alat multi-bin sonar, bangkai kapal muatan tersebut akhirnya ditemukan di kisaran kedalaman 450 meter di dasar Danau Toba. Namun, karena sulitnya upaya pengangkatan bangkai KM Sinar Bangun dan evakuasi korban, akhirnya, Basarnas menghentikan pencarian dan proses pengangkatan. Keluarga korban juga akhirnya pasrah dan melakukan tabur bunga di lokasi tenggelamnya KM Sinar Bangun. Sementara itu, pada hari Jumat 29 Juni 2018 lalu, sekitar pukul 17 waktu Indonesia setempat, dua speedboot bertabrakan di perairan dekat Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Dua kapal cepat itu mengangkut 19 orang penumpang yang merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Data sementara, lima TKI meninggal dan dua orang kritis karena luka berat. Basarnas bersama unsur TNI dan Polri melakukan upaya penyisiran di lokasi kecelakaan karena masih ada empat penumpang yang belum ditemukan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. selamat menikmati.